Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Juzi akhirnya tercerahkan, dan dia tersenyum. Dia menjawab, jadi bagaimana jika itu penting? Jadi bagaimana jika itu tidak masuk hitungan? Apakah Anda akan membunuh saya jika saya tidak menepati janji saya? Aku hanya khawatir kamu tidak akan tahan. Hanya Anda yang bisa menyelinap ke sedan saya. Bahkan Douluo tertinggi tidak bisa melakukannya. Petik 2. Kuo Yu Hao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Tang Wu Tong berada di atas sedan. Semua yang dia katakan bisa didengar oleh Tang Wu Tong. Kuo Yu Hao menghela nafas dan menjawab, meskipun aku seharusnya tidak mendorong kamu untuk membunuh suamimu, Su Tian Ran adalah anti-panglawan. Keberadaannya hanya akan menimbulkan ancaman besar bagi kerajaan Luo dan kerajaan Douling. Bahkan jika Anda kembali pada kata-kata Anda, saya masih akan menargetkannya. Selain itu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena Anda. Petik 2. Juzi tersenyum dan bertanya, mengapa aku harus kembali pada kata-kataku? Saya harus senang, kami hanya suami dan istri dalam nama. Kami tidak bertindak seperti pasangan. Anak saya juga bukan miliknya. Petik 2. Kuo Yu Hao linglung sejenak dan tanpa sadar berbisik, hati-hati dengan kata-katamu. Senyum Juzi berubah lebih manis. Apa yang salah? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak kedap suara sedan ini. Tidak ada yang bisa mendengarku. Apa yang sangat Anda takuti? Petik 2. Kuo Yu Hao memukul dahinya dan menatap Juzi dengan aneh. Sebelumnya, dia telah memberitahunya tentang hubungannya yang rumit dengan Su Tianran. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa putranya bukan putra biologis Su Tianran. Dia adalah putra mahkota. Kuo Yu Hao berubah muram. Apakah dia menemukan seseorang untukmu? Lalu, Juzi menjawab, ya, dia menemukan seseorang untukku. Setelah itu, dia membuatku membunuh orang itu. Sayang sekali dia tidak mengharapkan saya menemukan orang lain, bukan orang yang ditugaskan kepadanya. Itu sebabnya dia harus mati. Jika tidak, semuanya akan terungkap ketika jiwa bela diri anak saya terbangun ketika ia berusia 6 tahun. Lalu, kita berdua akan dikutuk. Untuk anakku, aku harus membunuhnya. Anda juga harus mengerti mengapa saya meminta Anda untuk membunuhnya. Bagi seorang ibu, dia akan menjadi gila jika ada yang mengancam anaknya. Dia akan berjuang untuk anaknya. Itu sebabnya Anda tidak perlu meragukan kata-kata saya. Saya harus membunuh Su Tianran. Kami memiliki pendapat yang sama dalam hal ini, bukan? Petik 2 Huo Yu Hao tercengang saat melihat Juzi. Itu seperti pertama kali bertemu dengannya. Anak siapa itu Su Yunhan? Dengan siapa Juzi melahirkan anaknya? Tiba-tiba, dia bingung. Ketika dia melihat betapa terkejutnya dia, Juzi berkata, Kamu tidak perlu curiga. Itu rahasia terbesar saya. Saya merasa jauh lebih baik setelah mengungkapkannya. Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk membunuh Su Tianran? Petik 2 Huo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tidak peduli anak siapa itu, secara teori tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga seharusnya tidak menyelidiki. Mungkin lebih baik baginya untuk tahu lebih sedikit. Itu akan tergantung padamu. Aku ingin kau memberitahuku pekerjaan dan waktu istirahat Su Tianran, serta penyebaran di seluruh istana Kekaisaran Sun Moon. Jika aku tidak salah, mengingat situasi saat Kekaisaran Sun Moon ini berada, pertahanan Su Tianran di istana harus didirikan melawan Ultimate Douluo. Mengingat itu, kita mungkin merasa sulit untuk melarikan diri bahkan jika kita berhasil membunuhnya. Itu sebabnya saya butuh detail lebih banyak. Hanya saat itulah saya benar-benar dapat membunuhnya. Petik 2 Huo Yu Hao secara pribadi menyaksikan kematian tubuh Douluo ketika dia pergi ke kota Redian terakhir kali. Su Tianran bahkan tidak terluka, meskipun Dubu Xi melepaskan serangan habis-habisan. Ini menunjukkan betapa terlindungnya dia. Huo Yu Hao tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Dubu Xi. Inilah mengapa dia membutuhkan lebih banyak kecerdasan dari Ju Zi. Ju Zi mengangguk dan berkata dengan serius, Kamu benar. Su Tianran memang kuat bertahan. Bahkan ada hal-hal yang saya tidak tahu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Untuk mendekatinya, saya sarankan Anda mengikuti saya. Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya jika Anda dekat dengan saya. Petik 2 Huo Yu Hao mengerutkan alisnya. Mengikutimu, Anda diikuti oleh insinyur jiwa perempuan Anda dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda? Petik 2 Ju Zi tersenyum. Bisakah ini menghentikanmu? Tidak bisakah kamu menyembunyikan diri? Mengingat kemampuan Anda saat ini, Siapa yang dapat menemukan Anda? Petik 2 Huo Yu Hao berkata, Tidak ada yang mutlak. Tepat ketika Anda diserang beberapa hari yang lalu, Yesi Sui dan Long Xiao Yao menemukan saya dan Wu Tong. Namun, mereka tidak menumpangkan tangan pada kami. Mereka baru saja pergi. Melalui naluri mereka, Ultimate Dou Luau dapat menemukan kita. Selain itu, Harus ada insinyur jiwa yang sangat kuat di istana. Mereka mungkin dapat menemukan kita. Itu sebabnya keselamatan Anda sangat terganggu jika saya mengikuti Anda. Anda harus memikirkan ini dengan cermat. Petik 2 Ju Zi mengerutkan alisnya. Itu memang masalah. Namun, Jangan terlalu dekat dengan saya. Anda harus bisa menyembunyikan aura Anda. Meskipun ada insinyur jiwa wanita bersamaku, Tidak bisakah kau memakai makeup? Oh, Kamu menyebutkan bahwa Wu Tong bersamamu. Apakah dia baik-baik saja? Petik 2 Tentu saja, Dia sangat baik-baik saja. Jawab Huo Yu Hao. Ekspresi dingin melintas di wajah Ju Zi. Sangat disayangkan. Apakah kamu benar-benar berharap aku mati? Tang Wu Tong tidak tahan lagi. Ju Zi secara konsisten menggoda Huo Yu Hao. Sebuah proyeksi muncul, dan Tang Wu Tong muncul dengan itu. Dia duduk di samping Huo Yu Hao dan memegang lengannya. Seolah-olah dia memamerkan bahwa dia miliknya. Ekspresi Ju Zi berubah, dan dia dengan dingin balas, Apakah kamu mati atau tidak, itu bukan urusanku. Kami hanya mitra kerja sekarang. Petik 2 Tang Wu Tong tersenyum dan berkata, Oh, kata-kata bijak. Kami hanya mitra kerja sekarang. Maka, tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Apapun itu, Anda adalah wanita yang sudah menikah. Bahkan jika Anda tidak dapat berbagi hubungan yang layak dengan suami Anda, Anda harus belajar martabat. Itulah garis dasar yang tidak boleh dilewati seorang wanita. Petik 2 Kamu, Ju Zi jarang marah. Namun, dia akan bertindak setelah dipicu oleh Tang Wu Tong. Baiklah, berhenti bertenggah. Huo Yu Hao menyelah. Ju Zi, gambarkan situasi di istana. Sedangkan untuk menyembunyikan diriku dalam Fire Phoenix Soul Engineer Legion Anda, kami akan membahasnya lagi. Baik, Ju Zi mengangguk. Dia juga tidak ingin melanjutkan. Dia takut dia akan dapat mengambilnya, dan akan mengungkapkan rahasia yang lebih penting. Jika itu terjadi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Melihat bagaimana Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong bertindak, dia tahu dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jadi bagaimana jika dia mengungkapkan rahasianya, dia hanya akan menciptakan lebih banyak bahaya untuk putranya di masa depan. Meskipun Huo Yu Hao berhati lembut, dia adalah orang yang menentukan ketika datang ke gambaran yang lebih besar. Jika ada yang tahu, percabangan itu tidak terpikirkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Ju Zi menekan rahasia terdalamnya lebih jauh. Dia mulai memberitahu mereka berdua tentang situasi di istana Kekaisaran. Ini pada dasarnya apa yang terjadi di istana. Itu sebabnya Su Tian Ran secara teori tidak bisa dibunuh. Peluang Anda tipis. Namun, apapun yang terjadi, kita harus berusaha. Saya akan menemukan seseorang untuk berkoordinasi dengan Anda dalam hal ini. Petik 2. Huo Yu Hao bertanya, apakah Anda memerintahkan pasukan Anda untuk kembali ke Kekaisaran? Apakah perang tidak akan berlanjut? Petik 2. Ju Zi menjawab, saya sudah menjebak gereja roh kudus atas apa yang Anda lakukan. Saya tidak akan langsung membawa tentara kembali ke Kekaisaran. Jika saya melakukannya, Su Tian Ran pasti akan mencurigai saya. Ketika kami mencapai perbatasan, saya akan melepaskan diri dari otoritas militer dan memimpin beberapa insinyur jiwa saya menuju ibu kota. Di sana, saya akan mengaku bersalah di depan Su Tian Ran. Itu akan menjadi kesempatan Anda. Petik 2. Huo Yu Hao menganggup dan berkata, memang, tidak dianjurkan untuk membawa seluruh pasukanmu kembali. Itu akan terlalu jelas. Su Tian Ran juga akan menjadi lebih waspada. Apa rencana lain yang Anda miliki? Petik 2. Ju Zi menjawab, saya mengerti Su Tian Ran dengan sangat baik. Kali ini, saya telah menjebak gereja roh kudus. 1.000 insinyur jiwa terbunuh. Mereka adalah pilar utama kekaisaran. Su Tian Ran tidak akan bisa menahannya lagi setelah mengetahui bahwa mereka sudah mati. Dia bahkan mungkin mengkonsolidasikan kekuatan apapun yang dia miliki ketika saya kembali sebelum menyerang gereja roh kudus dan menyingkirkan mereka sepenuhnya. Ketika itu terjadi, pasti akan ada konfrontasi dengan kekerasan. Itu juga akan terjadi ketika Radiant City berada di titik paling kacau. Itu akan menjadi kesempatan lain untuk menyerang. Petik 2. Tang Wutong memutar bibirnya. Itu taktik yang sangat kejam. Ju Zi mendengus, buat rencana yang lebih baik jika kau bisa. Tang Wutong tersenyum dan menjawab, saya tidak perlu memikirkan rencana lain. Wanita tidak harus selalu pintar. Jika ya, apa yang tersisa bagi kekasih mereka untuk alami? Aku bodoh, tapi cukup Yu Ho itu pandai. Petik 2. Gana, bahkan Huo Yu Hao tidak bisa tidak terkesan. Wanita jauh lebih kuat ketika mereka berdiskusi satu sama lain. Memang, aura Ju Zi menjadi sedikit tidak seimbang setelah mendengar kata-kata Tang Wutong. Dia menatapnya dengan tajam. Baiklah, kita akan melanjutkan rencana terperinci begitu kita mencapai Radiant City. Karena Anda akan menempatkan saya di dalam Fire Phoenix Soul Engineer Legion Anda, lakukan dengan cepat. Kami akan berada di perdamaian. Saya akan menggunakan deteksi spiritual saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Suatu hari nanti, saya akan datang mencari Anda. Petik 2. Baiklah. Ju Zi mengangguk patung. Dia juga mengubah ekspresi dengan sangat cepat. Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam menghilang. Ju Zi tetap duduk di sedan, dan semuanya segera kembali normal. Dia menutup matanya dan diam-diam berpikir. Ketika sampai pada masalah ini, mereka harus berhasil. Ju Zi tahu kekurangannya, dia tidak memiliki seseorang yang kuat di dekatnya. Tidak diragukan lagi, kedatangan Huo Yu Hao dan Tang Wutong telah mengubah hal ini. Dari cara Huo Yu Hao mengalahkan Zhong Li Wu, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membunuh Su Tian Ran. Ini bahkan lebih masuk akal karena dia sangat terampil dalam penyembunyian. Ketika sampai pada hal ini, bahkan Douluo tertinggi tidak bisa dibandingkan dengannya. Inilah sebabnya dia harus berhasil kali ini, tidak peduli apa. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu hampir mustahil. Ketika dia berpikir sampai di sini, Ju Zi mulai memikirkan rencana terperinci. Dia memiliki serangkaian rencana yang ingin dia selesaikan. Banyak detail yang masih harus disempurnakan. Setelah keluar dari sedan, Huo Yu Hao dan Tang Wutong diam-diam naik ke langit sebelum mereka dengan hati-hati menjaga jarak dari pasukan kekaisaran Sun Moon. HMPH, dia jahat. Tang Wutong berkomentar dengan marah. Melihat betapa marahnya dia, Huo Yu Hao hanya bisa menghiburnya, jangan marah. Dia benar-benar mengalami kesulitan. Dia seorang wanita, tapi dia sangat tertekan. Petik 2 Apakah kamu merasa kasihan padanya? Tang Wutong tersenyum saat melihat Huo Yu Hao. Huo Yu Hao langsung menutup mulutnya. Itu bukan ide yang baik untuk mengecewakan Tang Wutong pada saat seperti itu. Senyum Tang Wutong perlahan berubah menjadi berat. Setelah ini, dia melompat ke pelukan Huo Yu Hao dan memeluknya rat-rat. Maaf, aku tidak tahu kenapa aku ditempatkan seperti anak kecil. Namun, aku tidak bisa menahannya. Yang lain baik-baik saja. Apakah benar ada kekurangan gadis yang kamu sukai? Jangan pikir saya tidak tahu. Kamu Gui dan Nan Kiu Kiu benar-benar menyukaimu. Namun, karena beberapa alasan, saya tidak berpikir mereka menimbulkan ancaman. Hanya Juzi yang berbeda. Saya merasa bahwa ringkasan dengan Anda sedikit tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa saya sepenuhnya mempercayai Anda, saya mungkin berpikir bahwa izinnya ada pada Anda. Petik 2 Huo Yu Hao tertawa, jangan mengutarakan omong kosong. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih, masih, petik 2. Apa? Tang Wu Tong tampak sangat polos. Huo Yu Hao membentak, jangan bicara tentang itu. Apapun itu, saya sama dengan Anda. Petik 2 Bagaimana bisa sama? Anda seorang pria, tapi saya seorang wanita. Bagaimana mungkin kita bisa sama? Tang Wu Tong sudah sepenuhnya menyeringai sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Huo Yu Hao menunduk dan menatapnya dengan serius. Tang Wu Tong cerdas. Sebelum Huo Yu Hao bisa bergerak, dia segera melompat keluar dari pelukannya dan berbalik sebelum melarikan diri. Tidak, aku tidak ingin tahu. Sangat terlambat. Huo Yu Hao berteriak sebelum dia mengejarnya. Mereka mengejar satu sama lain di langit begitu saja. Ketidakbahagiaan sebelumnya juga secara bertahap menghilang. Sun Moon Empire, Kota Redien, Istana Kekaisaran. Bang, Su Tian Ran membanting surat di tangannya di atas meja. Hamba-hambanya segera berlutut. Mereka semua bergetar. Mereka takut dia akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Selama beberapa hari terakhir, banyak hamba telah menimbulkan kemarahannya dan membayar harga kematian sebagai akibatnya. Bajingan, apakah Gereja Roh Kudus berniat memberontak? Aura Su Tian Ran telah berubah tidak stabil. Belum lama ini, dia telah merenungkan dosa memorandum Juzi untuk beberapa waktu sebelum dia menjawab. Gereja Roh Kudus berbagi hubungan yang tegang dengan tentara. Itu adalah sesuatu yang benar selama beberapa waktu. Namun, Su Tian Ran agak ragu bahwa Gereja Roh Kudus akan menyerang dan menjarah tentara. Setidaknya, itu bukan agenda yang untuk kepentingan terbaik Gereja Roh Kudus. Namun, kebenaran ditampilkan di depannya. Dua legion insinyur jiwa peringkat binatang buas telah menderita kerugian besar. Dari bukti-bukti, semuanya menunjuk ke penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. Ini menyebabkan reaksi keras dari tentara. Zhong Li Wu menghilang ke suatu tempat yang tidak diketahui setelah pertarungannya dengan Huo Yu Hao. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Setelah itu, tentara memulai pemberontakan. Banyak penguasa jiwa jahat tingkat bawah hingga menengah dari Gereja Roh Kudus terbunuh. Hanya Titol Dou Luo yang berhasil melarikan diri. Ketika Yesi Sui pergi, Su Tian Ran menganggap bahwa Gereja Roh Kudus akan membalas dendam. Namun, Gereja Roh Kudus juga berkembang sangat cepat selama bertahun-tahun karena dukungan Kekaisaran Sun Mun. Beberapa tuan jiwa mereka dengan jiwa bela diri yang cacat atau dengan jiwa bela diri yang cenderung bermutasi diambil di bawah sayap Gereja Roh Kudus dan dilatih menggunakan metode tuan jiwa jahat. Markas Gereja Roh Kudus juga di Kekaisaran Sun Mun. Tidak peduli seberapa tidak senangnya Gereja Roh Kudus, mereka tidak mungkin mengabaikan fondasi mereka sendiri. Namun, seperti Su Tian Ran telah meremehkan betapa jahatnya para penguasa jiwa ini. Seribu insinger jiwa, begitu saja. Semua sumber daya mereka juga telah dijarah. Terlepas dari mereka yang berasal dari Gereja Roh Kudus, siapa yang bisa melakukan ini? Tulang naga? Tulang naga tercelah. Zong Li Wu, Anda tidak kembali untuk melakukan tugas Anda, tetapi Anda membunuh pasukan saya. Sangat bagus, sangat bagus. Senyum menyeramkan muncul di wajah Su Tian Ran. Tidak peduli seberapa kejamnya dia, dia tetap harus berempati dengan perasaan tentaranya. Prajuritnya telah membunuh banyak musuh di garis depan. Sementara tidak banyak dari mereka yang mati di tangan musuh mereka, banyak dari mereka yang dibunuh oleh mereka yang berada di sisi yang sama. Jika dia melihat ini dari sudut pandang lain, dia tidak mungkin mengubah kejadian ini jika dia adalah seorang jenderal. Catakan darah pada setiap surat darah sangat jelas. Dia juga memiliki kesan nama-nama mereka yang telah menulis surat-surat itu. Seberapa mendesaknya mereka untuk menulis surat seperti itu? Surat Ju Z ada di bagian bawah tumpukan. Jelas bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Jika saya tidak menangani masalah ini dengan baik, saya pasti akan mengguncang kerusakan. Saya hanya bisa memotong kerugian saya sekarang. Ketika dia berpikir sampai di sini, wajahnya menjadi lebih dingin. Pembunuhannya niat juga muncul. Pelaporan Ada berita dari Wargat Empress di garis depan. Petik 2 Melaporkan Kali ini, tidak ada surat. Itu adalah berita yang dikirim menggunakan alat transmisi jiwa. Seorang utusan khusus mencatat isinya dan langsung melaporkannya ke Sutian Ran. Ketika dia melihat surat ini, Sutian Ran segera menjadi muram. Ju Z telah melaporkan kepadanya bahwa moral prajuritnya sangat rendah. Mereka juga membenci gereja roh kudus sampai ke inti. Mereka tidak tahan lagi, dan menginginkan penjelasan. Untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan mereka. Dia memimpin seluruh pasukan keperbatasan dan berencana menempatkan mereka di dekat pegunungan Mingdow. Di satu sisi, dia mencoba menakut-nakuti di jantung Star Luo Empire. Di sisi lain, dia ingin segera membawa para jeneral kembali ke Radiant City untuk menerima instruksi lebih lanjut. Meskipun pesannya tidak terlalu jelas, Sutian Ran dapat dengan jelas merasakan kemarahan di dalamnya. Jelas, segalanya menjadi tidak stabil di garis depan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihatnya. Proyeksi Iya, sosok hitam diam-diam muncul di belakang Sutian Ran. Meskipun pencahayaannya sangat terang, dia masih tampak ilusi. Penampilannya tidak jelas. Kumpulkan lebih banyak informasi tentang Gereja Roh Kudus. Ini adalah misi rahasia. Jangan ditemukan. Minta Komandan Legion dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion untuk menemukanku. Petik 2 Ya yang mulia, sosok hitam diam-diam mundur sebelum menghilang ke sudut gelap. Sebuah cahaya menyala di tangan Sutian Ran. Makalah yang telah merekam pesan langsung dihancurkan sebelum menghilang. Dia sudah membuat keputusan sekarang. Kemarahannya meredah sedikit. Gereja Roh Kudus, sungguh Gereja Roh Kudus. Karena Anda sudah menjadi anjing yang tidak taat, jangan salahkan saya karena menjadi setan.